hai hai ha baik ini ada pertanyaan dari Mas Eko Saputro Pono bisa minta tolong bahas website pemerintah yang sering down seperti baru ini pendaftaran di SSC ASN apa itu SSC ASN Coba kita kita lihat dulu ya SSC ASN copy Oke paste Oke sisi seleksi calon aparatu sipil negara SSC ASN Oke kemudian kenapa pemerintah nggak bisa buat kayak Facebook yang bahkan diakses seluruh dunia kapan saja lancar dan bagaimana kelubuhan Google dan Facebook lancar banget aksesnya mohon dibaca siapa dibuatkan video Aduh keren banget ya pada minta video semua ya udah saya jarang buat sekarang sudah mulai jarang enggak ada waktu tapi saya usahain yang inilah iseng Oke intinya sederhana aja sih eh setiap ada orang akses ke satu web itu dia akan ngambil memori eh sepi CPU sedikit CPU lah kebanyakan memori sih dari si web tersebut Oke konsekuensinya kalau komputer biasa mungkin memorinya komputer server ya yang besar mungkin memorinya 16 giga atau 32 giga itu jumlah aksesnya enggak banyak banget loh itu oke eh kalau mau iseng kita lebih bisa lihat nih contohnya buat e-learning ya e-learning mudah mudah salah mudah Oke ini buat mudah e-learning aja nih nih contoh cara perhitungannya ya eh ah ya salah ini dia load server kata kuncinya adalah beban server nih kalau untuk memorinya 4 giga cuma bisa 200 user bayangin kalau seluruh Indonesia yang pengen apa akses ini kan 4 giga 200 user bayangin kalau ada 8 giga berarti cuma 800 padahal yang daftar ASN itu kan jutaan orang ya jadi nggak mungkin pakai memori yang 16 giga atau 32 giga intinya itu aja sih sesederhana itu terus solusinya gimana ya kita dibikin servernya banyak jadi ada eh 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 kata kuncinya gini lah Hai availability architecture server ini ya ini bahasa Inggrisnya kira-kira gitu ya kita lihat gambar aja lah ya pakai gambar aja biar gampang ranginnya jadi saya gedein lah biar enak nih ada dari internet yang masuk ada yang namanya load balancer kemudian dia akan bagi kerjaannya ke banyak komputer di belakangnya jadi nggak sesederhana itu buat bikin supaya bisa banyak eh user bisa pakai intinya sederhana itu sih Nah sayangnya si eh pemerintah itu orang IT nya kasihan juga sih sebenernya eh mungkin nggak sampai sini mikirnya kalau cuma waktu ngembangin waktu bikin aplikasinya eh yang nyoba kan cuman programmernya mungkin atasannya dikasih lihat dajalannya gitu tapi dia tidak pernah ngetes dengan banyak orang orang harusnya itu dites untuk banyak orang dulu sebelum dikasih ke masyarakat tapi enggak dites akibatnya collapse sebetulnya itu eh kalau dari sisi pekerjaan itu enggak 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 selesai sih sebenarnya harusnya bisa dituntut sebenarnya tapi ya udahlah jadi kira-kira itu masalahnya jadi harus belajar yang namanya kayak ginian cat kata kuncinya adalah Hai availability architecture server kira-kira gitu dan di pemerintah jarangnya sampai kayak gini mikirnya Anda tapi enggak banyak kalau kita masuk ke level-level kadang-kadang di level kabupaten kota bahasa provinsi juga kadang-kadang saya nggak ngerti yang kayak gini-ginian sih eh dikepemerintahan juga yang gede-gede aja kayak dapetan keuangan itu orangnya jago-jago jangan macem-macem orang yang situ itu orang jago-jago semua tuh isinya eh keuangan terutama keuangan sih yang jago banget DKI juga jago DKI jago keuangan jago jadi enggak ada yang jago tapi enggak banyak kita pengennya kalau bisa semua jago-jago sih kayak daftar ASN kayaknya BP BKN ya kira-kira kayak gitu lah jadi harus pada belajar kayak gini-ginian Oke mudah-mudahan saya bisa menjawab sedikit pertanyaan dari Mas Eko Saputro eh bagaimana kelebihan si Google Facebook lancar banget aksesnya itu tadi high probability server kira-kira gitu dan mereka juga punya konsep yang namanya CDN content delivery network jadi mereka pasang server-server baik di Indonesia di negara-negara lain juga jadi servernya bukan hanya di Amerika servernya juga ada di Indonesia segala macem jadi kalau ada user dari Indonesia yang akses dia aksesnya nggak ke Amerika sih sebenarnya ke lokal di Jakarta jadi kira-kira gitu teknik-tekniknya Oke mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak Mas Eko Saputro selamat menikmati